A Man Called Otto adalah film yang diadaptasi dari novel karya Fredrick Beckman dengan judul A Man Called Ove Menceritakan kisah Otto Anderson seorang kakek yang menjadi pemarah dan tidak lagi melihat tujuan dalam hidupnya setelah kehilangan sang istri Hingga suatu hari ia memiliki tetangga baru dan tak ada yang sangka bahwa kehadiran tetangga baru tersebut malah memberi perubahan dalam hidup Otto Penasaran gak? Berikut fakta dibalik film A Man Called Otto Yang pertama, pemeran utama yang dibintangi oleh ayah dan anak Dalam film A Man Called Otto, Tom Hanks menjadi pemeran utama sebagai Otto dalam usia tua Sedangkan sang anak, Truman Hanks memerankan toko Otto dalam usia muda Ini juga menjadi debut akting sang anak karena diketahui selama ini Truman lebih banyak bekerja di belakang layar sebagai sinematografer Yang kedua, film ini dipandang memiliki cerita yang universal karena berkaitan dengan begitu banyak dari apa yang orang-orang alami Sehingga para penonton dapat merasa relate dengan alur cerita Yang ketiga, proses shooting A Man Called Otto dilakukan pada Mei tahun lalu di Pennsylvania Dan menelan biaya produksi sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 785 miliar rupiah Katanya film ini buat kamu yang butuh kehangatan So, kamu tertarik gak nonton A Man Called Otto? So, kamu tertarik gak nonton A Man Called Otto So, kamu tertarik gak nonton A Man Called Otto